sektor utama atau sektor prima terdiri daripada empat yang pertama perikanan merupakan menangkap ikan dari luar dalam ataupun dari pinggir pantai termasuklah ikan dari sungai ataupun penternakan ikan di kolam yang kedua pertanian melibatkan semua jenis pertanian sayuran atau pembawaan termasuk juga pertanian yang melibatkan sawit dan sebagainya yang ketiga pembalakan termasuklah membalak kayu balak apa-apa jenis kayu balak kayu merbau dan sebagainya dan yang keempat perlombongan termasuklah mencari gali minyak petroleum biji timah besi dan sebagainya sektor sekunder terdiri daripada empat yang pertama pembuatan atau penghilangan di mana sektor ini melibatkan proses transformasi ataupun perubahan daripada bahan input bahan mentah kepada barang-barang siap ataupun barang separuh siap yang kedua pembinaan termasuklah aktiviti memasang atau mengubah suai menggunakan barangan siap ataupun barang separuh siap termasuklah contohnya pembinaan jambatan, pembinaan jalan raya, leburaya dan sebagainya yang ketiga pembekalan tenaga termasuklah aktiviti pembekalan air, elektrik ataupun komunikasi dan yang keempat kejuruteraan untuk sektor ini bahagian ini menyediakan mesin untuk pengeluaran contohnya kilang telepon menyediakan mesin untuk mengeluarkan telepon muda alih sektor ketiga memberikan sokongan kepada sektor utama atau sektor primer dan sektor sekunder dari segi menyediakan perkhidmatan pengangkutan skala perniagaan terbagi kepada dua, yang pertama pasaran domestik dan yang kedua pasaran antarabangsa oke kita lihat pasaran domestik ini terdiri daripada tiga, yang pertama skala tempatan oke bila kita sebut skala tempatan ini, dia adalah melibatkan perniagaan bersensi kecil dengan kos operasi juga yang kecil, oke dengan melibatkan jumlah pekerja yang sedikit dan murah oke kemudian yang kedua skala ke peringkat negeri oke jadi perniagaan di sini termasuklah di peringkat daerah sehinggalah ke peringkat negeri lah oke dan biasanya perniagaan ini adalah perniagaan jenis kecil dan sederhana dan seterusnya skala kebangsaan, oke untuk perniagaan ini lebih kepada perniagaan bersensi besar karena melibatkan ke seluruh negara dan banyak menggunakan sumber bahan mentah dan dapat menikmati ekonomi bidangan adalah perniagaan yang kedua pasaran antarabangsa, oke terdiri daripada skala zon dan skala global lah mari kita lihat dari segi konsep atau definisi pasaran antarabangsa ini yang pertama merupakan jualan perniagaan merentasi sempadan sesebuah negara yang kedua dapat menembusi pasaran baru ataupun pergi keluar negara yang ketiga dapat menguasai pasaran lebih luas lah oke mari kita lihat dari sini skala zon oke skala zon ini merupakan pasaran yang lebih daripada sebuah negara yang telah dikenalpasi dan biasanya melibatkan kaedah campuran pemasaran oke yang kedua skala global skala global ini perniagaan merentasi sempadan negara khasnya biasanya mereka ataupun perniagaan ini menggunakan pasaran secara online ataupun globalisasi yang kedua perniagaan ini bersaiz besar dan yang ketiga biasanya melibatkan ekonomi bidangan menjelaskan perkaitan perniagaan Aminah untuk menjelaskan perniagaan yang menjual handphone pertama dari segi penawaran barang dan perkhidmatan kita lihat penawaran barang dan perkhidmatan menawarkan produk handphone klasifikasi yang memenuhi keperluan alat perniagaan perniagaan ini adalah berbentuk milikan tunggal seterusnya perniagaan ini perlu didaftarkan di SSM dan perlu memiliki lesen perniagaan dari segi klasifikasi perniagaan perniagaan ini bersaiz kecil dan beroperasi di peringkat tempatan namun mampu berkembang sehingga ke peringkat negeri jika perniagaan ini menjalankan jualan secara online seterusnya perniagaan ini menjalankan perkhidmatan dengan menawarkan produk iaitu melibatkan sektor yang ketiga seterusnya perniagaan ini sebenarnya mampu menjana banyak keuntungan dan akhir sekali mampu berkembang untuk membentuk perniagaan perkongsian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati